Tanggapan torik setelah Atta Halilintar minta maaf ke Haji Faisal terkait sindirannya heboh di media sosial. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar telah meminta maaf ke Haji Faisal atas kontennya yang dituding singgung Fuji dan Vanessa Angel. Momen tersebut diunggahnya ke Instagram, Atta Halilintar mengirim pesan dan video call Haji Faisal. Alhamdulillah udah, kata Atta Halilintar. Atta Halilintar telah meminta maaf ke Haji Faisal atas kontennya yang dituding singgung Fuji dan Vanessa Angel. Momen tersebut diunggahnya ke Instagram, Atta Halilintar mengirim pesan dan video call Haji Faisal. Alhamdulillah udah, kata Atta Halilintar. Atta sempat menuai sorotan publik, lantaran membuat konten, Jangan ya dek ya, yang singgung soal pacarana lama tapi tak dikenali ke keluarga. Publik ramai menuding Atta menyindir Fuji, meski suami Aurel membantah hal tersebut. Lantaran ramai dicibir, Atta menghapus konten tersebut dari media sosialnya. Tak sampai di situ, Atta kembali membuat heboh lantaran mireh post unggahan dari akun yang mengungkit masa lalu Vanessa Angel. Dimana dalam unggahan itu, Vanessa Angel dituding hamil duluan. Atta buru-buru memberi klarifikasi melalui kolom komentar, namun cibiran netizen tetap tak terbendung. Walaupun sudah meminta maaf kepada publik, kakak ipar aliyah Masaid itu kini memilih untuk mengirimkan permohonan maaf pada Faisal. Dalam pesan WhatsAppnya itu, Atta Halilintar mengungkapkan sama sekali tak bermaksud menyindir siapapun termasuk Vanessa Angel. Assalamualaikum Pak Haji Faisal, apa kabar semoga sebat selalu bersama Oma Gala, Gala, dan semua keluarga. Saya dari hati yang terdalam enggak ada pernah berniat sedikitpun menyindir sama sekali, tulis Atta Halilintar. Sampai tim yang membuat skrip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir. Dan ini jadi bergulir kemana-mana sampai ada membawa-bawa yang lain, imbuhnya. Lebih lanjut, Atta menuturkan unggahan tersebut sebenarnya dibuat untuk menjadi pengingat bagi netizen agar tidak menggoreng isu terkait pernikahan. Sayangnya, unggahannya justru menjadi bumerang. Untuk story awalnya saya hanya ingin mengingatkan netizen yang mengaku fans saya menggoreng tidak baik kemana-mana. Saya pribadi minta maaf kalau cara saya dan tim salah. Kami hanya manusia biasa yang enggak jauh dari salah dan silap. Sekali lagi dari hati yang terdalam mohon maaf lahir batinnya Pak. Salam sayang untuk Gala, Oma, dan seluruh keluarga, Ungkas Atta Halilintar. Selain mengirimkan pesan permintaan maaf, Atta Halilintar juga sempat pamer sedang video call dengan kakek Gala Sky. Mereka bahkan terlihat begitu dekat dan akrab. Memang, Faisal pun pernah mengungkapkan terlepas dari unggahan Atta Halilintar yang blunder, hubungan mereka masih tetap baik-baik saja. Selain itu YouTuber Atta Halilintar menjadi buah bibir sejak beberapa waktu terakhir. Hal itu terjadi setelah suami Aurel Harman Shah itu membuat konten di media sosial. Atta Halilintar dituding menyindir.